Halo what's up everyone, hari ini saya menemukan salah satu smartphone yang memiliki status harta karun di tahun 2023. Selain penurunan harganya signifikan, rentan harga smartphone yang satu ini, itu sangat bersaing dengan Xiaomi 12, bahkan Samsung ACS 21 FE. Bahkan di sektor performanya, dia bisa ngungguli smartphone yang saya sebutkan tadi. Yuk kita kupas suntas si Vivo X80. Let's go! Saya enggak enggak bahwa Vivo X80 ini sebagai flagshipnya Vivo tahun lalu itu turun lebih dari 3 jutaan. Kemudian untuk perlengkapan di dalam paket pembeliannya itu lebih lengkap dibandingkan dengan smartphone yang pernah saya unboxing. Karena dia masih ada earphone di dalam boxnya, jadi paket pembeliannya sudah flagship banget, bahkan lebih baik daripada flagship karena lengkap. Kemudian dari segi desain wise, dia sudah mencerminkan layaknya flagship karena dari segi build materialnya, dia sudah menggunakan aluminium dengan garis antena di sekelilingnya. Bahkan di bagian back covernya ini, dia sudah berbahan kaca. Kembali lagi finishingnya sudah matte ya, jadi minim CD jari. Tapi karena X80 series di tahun lalu itu yang masuk Indonesia ada dua versi, yaitu X80 Pro dan X80, apsenya kamera periscope itu menjadi salah satu hal yang dikurangi karena memang budgetnya pada saat ini lebih terjangkau dibandingkan dengan yang versi Pro. Kemudian untuk spesifikasinya, Vivo X80 ini sudah mencerminkan layaknya flagship. Meskipun rilis di tahun lalu, ini juga masih seperti flagship ya. Salah satunya adalah dari sektor layarnya. Kalian bisa melihat sendiri, layar dari X80 ini terasa flagship, terutama dari segi lengkungan layarnya. Dia sudah menggunakan curve AMOLED dan reverser-nya juga sudah 120Hz. Ditambah lagi untuk kecerahan maksimalnya bisa nyentuh 1500 nits. Dan sudah support in-display fingerprint yang responsibilitasnya cukup cepat. Ayarnya ya semi-semi flagship lah. Kemudian untuk dapur pacunya, dia menggunakan Diamond City 9000 dengan fabrikasi 4nm, RAM 8GB, intrasolid 256GB, GWS 3.1 dan baterainya 4500 mAh. To be fair, dulu saya agak skeptis dengan Mediatek. Tapi akhir-akhir ini Mediatek itu sudah berbendah diri ya. Karena suhu yang dihasilkan atau temperatur dari Vivo X80 ini, ini sangat tidak mengganggu ya untuk sehari-hari. Tidak mudah panas dan cukup nyaman. Bahkan menurut saya, dari segi performa ini, Diamond City 9000, itu jika kita bandingkan dengan smartphone X-Flexi tahun lalu seperti Xiaomi 12, itu suhunya masih bisa termanage di Diamond City 9000 ini ya dibandingkan dengan Xiaomi 12. Kemudian secara skor Antutu dengan Snapdragon X-Gen1 itu lebih bagus di Diamond City 9000 ini. Bahkan kita bandingkan dengan smartphone di rentan harga yang sama ya, 6-7 juta, seperti Samsung S21 FE ya, yang memang banyak banget peminatnya di rentan harga ini, itu justru jauh masih oke di Diamond City 9000 ini. Jadi memang di rentan harga segini, Samsung S21 FE dan Xiaomi 12 agak ketar-ketir sih dengan performa dari Diamond City 9000 ini. Nanti coba kita akan review lengkap bagaimana dengan maksimal potensinya. Karena setelah saya cek di beberapa benchmark, seperti CPU throttling terutama, stabilisasi performanya itu agak menurun di menit ke 10. Tapi memang secara overall yang saya sudah pakai si Snapdragon X-Gen1 di Xiaomi 12, ini memang jauh lebih baik sih experience-nya. Nggak mudah panas. Kemudian untuk baterainya, memang kapasitasnya hanya 4500 mAh, tapi memang karena smartphone-nya juga nggak mudah panas, kemudian fabrikasinya juga sudah 4nm, menurut saya cukup efisien dan bisa menemani saya seharian. Dengan skenario data seluler 60%, kemudian Wi-Fi 40%, screen on time yang bisa saya dapatkan di Vivo X80 itu bisa mencapai sekitar 6 jam lebih. Itu pun di hari berikutnya, masih dapat 6 jam SOT-nya dan saya ngedit video 2 jam lebih di X80 ini ya, dengan aplikasi CapCut. Jadi menurut saya untuk baterainya nggak ada masalah, apalagi dia sudah mendukung fast charging up to 80W. Sehingga nge-charge-nya juga cepat, baterainya saya bilang lumayan. Kemudian yang terakhir adalah kameranya. Memang di Vivo X80 ini main kameranya yang paling superior ada di 50MP, kemudian disusul kamera telephoto 12MP, kemudian ultrawide-nya juga 12MP. Ditambah lagi ada kerjasama dengan Zeiss pula. Hasilnya menurut saya ini memang berdekati flagship, terutama buat kamera utamanya. Saya suka skin tone yang dihasilkan dari Vivo X80 ini. Kemudian dari segi dynamic range juga luas. Kemudian buat mode portrait, untungnya kamera telephotonya bisa digunakan mode portrait, jadi lebih dramatis. Ya meskipun teman-teman perlu pinter-pinter milih anglenya, agar cutting edge-nya rapi. Kalau nggak pinter milihnya, ya kadang-kadang terlihat seperti artificial banget ya. Kemudian untuk perpindahan antar lensanya, warna yang diberikan itu minim shifting color, tapi memang paling ketara itu adalah kamera ultrawide-nya. Kemudian untuk kemampuan low light-nya Vivo X80 ini, kalau kalian tahu bagaimana cara mengambilnya, salah satu triks yang saya selalu terapkan adalah turunkan exposure-nya, sehingga hasilnya minim noise, kemudian tidak berusaha menerangkan suasana malamnya. Nah, jadi hasilnya menurut saya lebih oke jika exposure-nya dikurangi. Nah, untuk kamera repannya sayang banget ya. Resolusinya pun masih di 1080p 30fps, plus sara stabilisasi nggak ada sih Vivo X80. Gimana? So far so good ya sebenarnya Vivo X80 ini, memang aspek-aspek yang saya sebutkan tadi sudah nyerempet-nyerempet seperti flagship. Bahkan kalau kalian melihat harganya cukup signifikan. Flagship tahun lalu di 11 juta, sekarang harganya di 7 jutaan. Bahkan ada yang jual second atau bahkan di TikTok itu 6 jutaan. Jadi menurut saya worth it banget Vivo X80 ini. Tapi kita akan ngasih tahu apa saja yang menghalangi Vivo X80 ini tidak bisa diklaim sebagai fully flagship. Yang pertama adalah ketiadanya fitur wireless charging. Ya, kalau nggak deal breaker, sebenarnya nggak apa-apa sih karena nge-charge-nya juga cepat banget. Kemudian IP ratingnya juga tidak mendukung IP68. Untuk fitur-fitur yang lain sebenarnya sudah diperbaiki dibandingkan dengan seri sebelumnya. Seperti dia, sudah mendukung stereo speaker. 5G, NFC juga sudah ada. Sampai motor vibration dari X80 ini ya terbilang oke lah. Kemudian hal yang menghalangi Vivo X80 ini sebagai flagship, itu adalah detail-detail kecil dari spesifikasi layarnya. Ya, dia belum LTPO. Ya, menurut saya nggak apa-apa. Kemudian untuk perlindungan Corning Gorilla Glass-nya dia belum Victus. Menurut saya ini hal-hal minor saja. Kemudian yang selanjutnya memang dari sektor kameranya, videonya memang bagus. Cuman ultrawide-nya. Sebenarnya resolusi 12MP itu bisa 4K ya. Secara spek, tapi dia memilih cuma di 1080p 30fps saja. Jadi mungkin hal-hal minor saja sih yang tidak lengkap di Vivo X80. Karena secara overall ya, dari performa, baterai, desain, build material, kamera, itu sudah sangat worthit banget di rentan harganya sampai saat video ini dibuat. Mungkin nanti akan ada kesempatan kita untuk memversuskan mantan flagship di rentan harganya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. See ya!